Upacara penghiburan bendera merah putih sekaligus memperingati detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Yayasan Awal Paniah Asal Tria 9 Khamis 17 Agustus 2017 segera dimulai Upacara peringkatan hari laporan Republik Indonesia ke-72 Saat ini akan segera dimulai dan sampai masuk di bendera panci Masuk di bandera panci Di antaranya yang pertama Pembawa bendera merah putih Arif Mansa duduk di kelas 11 TKR2 Bendera pas kita dipegang oleh Algi Pernama 11 TKR2 Bendera Yayasan yaitu dipegang oleh Indra Fadiratul T Kemudian pendera Pramata yang dipegang oleh Muhammad Rizky awal ini Susilo 12 T1 Dibas-Dibas Dibidur memaaf Aki Muhammad Azhar 11 TITL prestasi Kemudian maulana duit andrian Dua belas Inilah para penamanan siap betul bernama Randi Prasetyo dengan cukup tegas saat ini masuk di lapangan utama perhatian apa-apa saya melalui seluruhnya siap gerak istirahat di tempat gerak laporan Bapit Pemacara Randi Prasetyo bahwa upacara siap dilaksanakan lapor upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Kampus 17 Agustus 2017 siap dilaksanakan siap dilaksanakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penumpang bendera penumpang bendera siap dan bergabas melaksanakan kutu teri dan spikus memperintakan bendera penumpang bendera penumpang bendera Terima kasih. Lapor, pasukan menghibar bendera, siap menerima bendera, dan bendera siap dikibarkan, siap laksanakan. Pemimpinan pasukan melaporkan bahwa berdasar siap untuk menghibar bendera dan siap akan dikibarkan. Terima kasih. 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 pasukan 17 yang pertama Chandra wakuni 12 tkr1 seluruh komandan pasukan Muhammad dunia 12 tkr4 seluruh komandan 17 Dimas Prasetyo 10 tkr1 Kadya 10 akutansu ajis efendi 12 tkr3 Ginal Ramadan 11 10 tkr1 kemudian Naomi Renata 11 akutansu 3 kemudian Jiri Fernando 10 tk3 kemudian Sandra Alivia 11 akutansu 4 kalimatus Alia 11 maaf 10 AP4 kemudian Geral Geral Amandi Ramadan berkutian Mutiara Zahra berkutian Dewi Puspita Sini Ulayani Sapitri Gimnas Piar kemudian Dewa Puspita Muhammad selesai Tindang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pejajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perik manusiaan dan perikadilan dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang dan perikadilan negara Indonesia yang mendekat bersatu berdaulat adil dan maklumat atas berkat rahmat Allah yang maha puasa dengan didorongkan oleh keingatan luhur supaya berkehitungan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memanjukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut pelaksanaan ketatipan dunia dan berdasarkan kemerdekaan pendamaian abadi dan keadilan sosial Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Empat Rakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Perjaksanaan dalam Permusawaratan Perwakilan Kemanusiaan yang Dipimpin oleh Hikmat Perjaksanaan dalam Permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang Dipimpin oleh Hikmat Perjaksanaan Kemanusiaan yang Dipimpin oleh Hikmat Perjaksanaan Itu berdasar dari pelajar siaga Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Hadirin masyarakat teks promulasi Telah dilacakan langsung oleh pengguna upacara Dan Sini Sabini Pentugas pelajar siaga akan mengambil teks promulasi dengan perlahan Menerima teks promulasi dan kembali ke tempat sebulan Tepat 72 tahun yang lalu Lagu kebangsaan Menggetarkan pengibaran bendera pusaka di langit biru Ibu Bertiwi Sebagai penanda lahirnya Negara Republik Indonesia Negara kepulauan Dengan jumlah penuh terbesar keempat di dunia Yang terbentang Di sepanjang Katolistiwa Dengan keragaman Etnis, budaya, bahasa Plora serta pauna Yang tersebar Di 17.000 pulau Yang dipersatukan oleh Kesadaran Mengwujudkan cita-cita bersama Para peserta upacara yang saya hormati Proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia Hari itu telah dinantikan Sejak berpuluh-puluh tahun lamanya Dengan kesabaran Dan berbagai macam bentuk perjuangan Yang telah dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia Para pahlawan Telah dengan gigi Memperjuangkan Kemerdekaan Untuk lepas dari Belenggu penjajahan Pengorbanan para pahlawan Dalam mencapai kemerdekaan Merupakan wujud Tekad yang kuat Dalam menentang penjajahan Di bumi Indonesia Perjuangan para pahlawan Perjuangan para pahlawan Bangsa dalam mencapai kemerdekaan ini Tidak boleh disiasiakan Dan harus diwujudkan Dalam tindakan Dan perbuatan nyata Guna mencapai Tujuan nasional bangsa Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia Bukanlah Kemerdekaan Kemerdekaan tanpa konsep Melainkan Kemerdekaan yang telah dicita-citakan Oleh sebab itu Kemerdekaan yang telah diraih Memberi peluang setiap manusia Indonesia Untuk dapat Menikmati hak asasinya Tetapi Di sisi lain Mengharuskan setiap bangsa Indonesia Untuk melaksanakan Kewajibannya sebagai warga negara 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 Kewajibannya sebagai warga negara